Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera buat sahabatku petani walid semoga kita selalu dalam minum Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita selalu diberkesehatan amin alhamdulillah akhirnya hari ini selesai lagi ya pengertian kami bersama tim walid bumbana sebenarnya gedung ini sudah selesai 2 hari yang lalu cuma baru sempat seon kan pak ya saya kemarin sudah isin sama pemilik gedung ke Jogja lagi perawatan gigi aduh saya pasang ini apa namanya apa namanya pak? behel ya lagi pasang behel kawat gigi makanya saya pakai masker ya mohon maaf teman-teman semua jadi mohon maaf kalau penjelasan saya kurang maksimal karena mulutnya ini dilarang buka-buka lebar ya nanti masuk lalat oke ditemani dengan pas siapa? pak alih pak alih bang alih ada pak rino cctv dan rb ini sebelumnya kita sudah pernah buat video di konten kita di channel youtube super sinar vlog umur 7 tahun lebih yang sarang yang ada sekarang cuma 4 ya yang awal 25 terus 19 tapi yang sisa adanya sisa 4 sarang itu umur 7 tahun lebih insya Allah semoga dan adanya kami disini bisa menghilangkan kegalauan bang Ali intinya saya juga hanya manusia biasa hanya bisa bursa yang berikan yang terbaik insya Allah mudah-mudahan King Birahi Audax ID bisa meledak disini pak ya amin tadi kita sudah check on check sound langsung langsung masuk luar biasa guys saya tidak ragu dengan gedung ini karena lokasi bagus pak ya kata bang Ali kalau sore disini banyak sekali cuman katanya tidak ada yang masuk ya cuman mutar-mutar saja semoga setelah kita setting burung sudah bisa menembus LMB 7 tahun lebih guys berapa pak itu para meks pak jadi bang Ali ini bukan cuman gedung walet ya dia juga ada sawitnya juga berapa hektar pak ada satu hektar oh cuman di belakang ya anunya bapak yang luas mantang guys masih muda ganteng nih ada waletnya juga ada sawitnya luar biasa oke tidak usah berlama-lama tapi sebelum kita masuk saya lupa alamatnya dimana pak jelaskan dulu desa tangkau kecamatan Topoyo solusi barat solusi barat ya ingat ada binan kita disini mudah-mudahan meledak jadi binan kita sudah ratusan tidak ada pengecekan ya pak sudah saya jelaskan tapi kalau ada jadwal kita melintas kita cek lagi kita bikin video ya kita kontrol lagi walaupun saya tidak datang saya berikan arahan yang penting pemilik udah mau ikuti arahan insya Allah sukses karena rata-rata seperti itu yang paning-paning kiluan rata-rata semua seperti itu tapi kita tetap bertanggung jawab kalau ada ampli masalah atau ada kerusakan tetap kita akan pantau atau kalau melintas kita singgah ya pokoknya kita mau lihat semua binan tim molit bombana sukses dimanapun berada ya intinya tanggung jawab itu nomor satu oke pak kita masuk ke dalam ini gedungnya guys bayangkan 7 tahun lebih ya pada lokasi bagus populasi bagus daerah Topoyo untuk suhu dan kelembapan tidak usah diragukan stabil ciritnya juga sudah dibersihkan sudah disemprot parfum ya pak parfum TW mana bang dulu kita sudah semprot juga parfum TWB alhamdulillah jadi kalau gedung seperti ini sebenarnya bisa 3 kali pakai pak ya nanti 3 bulan lagi pakai setengah lagi jadi ini bisa 9 bulan jadi parfum TWB ini bisa awet sampai 5 tahun oke ayo kita masuk ke dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jadi ada permintaan teman-teman semua pak ketua tolong pak ketua kalau on perdana video settingan ampli ya jadi kenapa beberapa bulan terakhir ini kita tidak pernah ini ya buat settingan volume karena saya tidak mau settingan volume itu jadi patokan ya walaupun merek sama ampli sama tapi tidak jadi patokan takutnya itu nanti jadi boomerang buat teman-teman semua contoh ya pernah ada kejadian ya ada yang bertanya pak ketua saya punya ampli ini tapi memang di settingan kita di video itu di arah jam contoh ya di LMB itu 7.30 jadi dia pakai ampli yang sama ternyata suaranya dia lebih bising atau bisa jadi lebih kecil ya jadi itu tidak bisa jadikan patokan settingan volume itu tidak bisa dijadikan patokan karena panjang kabel ya potensio setiap ampli itu beda-beda walaupun sama tipe merek sama tapi tidak bisa dijadikan patokan makanya saya tidak mau bukan tidak mau ya tapi nanti suatu saat tunggu pada saat nanti ampli SM Garuda yang versi terbaru launching lagi ya karena saya sudah minta dari Audax untuk ampli SM Garuda dibuatkan mid dan triple nanti saya akan pokoknya saya akan perjelas settingan volume yang pas ya yang jelasnya untuk saat ini saya belum bisa ya takutnya saya nanti jadi boomerang buat teman-teman semua kalau settingan kalau ampli SM sudah launching yang pakai mid dan triple mungkin saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua karena otomatis settingannya tidak jauh beda ya beda kalau ampli-ampli merek lain takutnya jadi boomerang buat teman-teman semua nanti kecil kekecilan atau kebesaran itu bahaya juga ya oke jadi bisa teman-teman lihat ini posisi lar lantai 1 lumayan besar 1 meter tengah kali 1 meter terus lar lantai 2 1 meter kali 90 di atas itu 90 kali 80 ya oke bisa teman-teman lihat disini ada 3 lantai 4 x 12 3 lantai Pak ya 7 tahun lebih cuman dapat beberapa sarang ini kayaknya bekas apa ini Pak bekas di lantainya berarti dulu ini kah yang voic siksak bukan yang yang voic tangga oh voic tangga ya oke guys jadi ceritanya ini dulu RB voic tangga jadi tidak lo seperti ini dulu voicnya voic tangga sudah dirubah sama tim sudah dibongkar dijadikan loss jadi voic tangga ini bisa kita gunakan voic tangga kalau ukuran gedung sesuai ya contoh ukuran gedungnya 8 x 8 x 15 8 x 12 itu kan ada sekat bagi dorangan jadi saat menggunakan voic tangga cahaya yang tembus ke lantai dasar itu tidak terlalu berlebihan kalau cuman 4 x 12 terus menggunakan voic tangga jangan harap mau sukses apalagi kalau settingan tidak pas ya tata rohnya juga tidak pas asal-asalan ini jadinya 7 tahun itu mendapat beberapa sarang oke kita lihat tata ruangnya guys nih bisa lihat larnya dan sekat pintunya seperti ini guys dulu disini tidak ada sekat pak ya tidak ada jadi dulu loss tidak ada sekat sama sekali kita kasih sekat pintu disini ada satu tarik dalam oke terus disini kita kasih di belakang sekat ini ada formasi 32 23 saling berhadapan ini kawat terang ada sebelum kita datang pak ya jadi ini kawatnya bukan saya yang pasang ini sudah ada sebelum kita datang cuman tinggal dirapikan sama tim terus sirimnya juga sudah dibersihkan kayaknya sudah diketam ya kemarin ini sangat kotor sekali sudah dibersihkan alhamdulillah terus disini saya tambah pipa ventilasi karena disebelah ini ada pohon sawit pergerakan angin sangat kurang sekali takutnya kelembapan naik siripnya jamuran jadi untuk penggunaan pipa ventilasi itu tidak sembarang ya jadi perhatikan kalau tekanan udara lumayan kencang cukup 3 pipa ventilasi memang seperti itu standarnya ya sering saya sampaikan jarak 4 meter itu cukup 3 pipa ventilasi pakai 3i tapi kalau seperti ini secara otomatis tidak ada pergerakan angin jadi tidak ada pergantian udara makanya saya tambah pipa ventilasi seperti ini jadi sepintar-pintarnya bagaimana teman-teman bisa memainkan pipa ventilasi yang ada di ruang inap oke nah untuk atasnya sama formasi 323 saling berhadapan kita pakai audax 65W alhamdulillah dan terima kasih buat audax ya sesuai request saya alhamdulillah luar biasa audax mau terima saran dari kita petani walet sekarang audax sudah launching twitter magnet yang transparan yang bening anti air ya audax 5000WX dan audax 6000WX ternyata suaranya ini lebih jernih daripada twitter yang kemarin ini luar biasa sekali cuman baru launching jadi baru diproduksi besar-besaran insyaallah nanti kalau twitternya sudah datang saya akan review saya buat videonya tutorialnya settingan volume menggunakan ampli SM Garuda dan twitter magnet yang keluaran terbaru jadi kita bisa setting nanti pakai SM11 dan SM Garuda nanti saya buat review videonya saya akan perlihatkan teman-teman settingan yang pas menggunakan twitter magnet yang terbaru dari audax thank you audax luar biasa misalnya mungkin di race berikutnya kita sudah menggunakan audax 5000WX dan audax 6000WX untuk panggil dan tarik oke bisa teman-teman lihat ya siripnya sudah bersih semua tidak usah berlama-lama karena ini hari jumat jumat barokah kita lanjut ke lantai 2 ayo pak kita lanjut ke lantai 2 oke kita di lantai 2 tinggi perlantainya lumayan rendah ini kalau tidak salah kurang lebih 2 meter lantai 2 ya pak kurang lebih 2 meter tapi tidak masalah karena suhu dan gelapapan stabil tidak masalah tapi idealnya itu tinggi perlantai sebenarnya 2 meter setengah ya buat teman-teman yang baru membangun tinggi perlantai 2 meter setengah untuk pipa ventilasi jarak pipa ventilasi bagi 2 tinggi ruangan ini sudah pas sekali oke formasi 323 saling merhadapan kita kasih pancingan disini ada stereofoam kita potong kecil-kecil ukuran koregas terus dilem pakai lem lilin oke cukup kita jelaskan sampai lantai 2 karena ini mau sulat jumat yang kita pentingkan itu bagaimana tarikan maghrib SP Kimbirahi bisa meledak di topoyo sulbar yang dulunya kata pemilik gedung burung itu banyak bermain tapi tidak berani menumbuh selembe ya tidak mau masuk aduh mudah-mudahan SP Kimbirahi bisa memberikan bukti nyata ya semua atas Sina Allah subhanahu wa ta'ala oke ini larnya lantai 2 Kimbirahi tarik Kimbirahi dan inap Kimbirahi untuk LMB di sebelah sana tidak nampak dari sini akan ada apa namanya akses untuk marah ke LMB jadi LMB sebelah kanan saya poinnya sudah lost sudah mantap oke di ruang ini adalah ruang ampli oke saya rasa sudah cukup kita mau sulat jumat sudah jam ini sudah jam 11.38 sudah 11.38 tidak lama lagi sulat jumat oke nanti buat teman-teman yang request Pak Ketua kalau masuk tolong perlihatkan settingan insya Allah tetap akan saya perlihatkan karena saya mau berbagi itu tidak setengah-setengah kita berbagi full cuman untuk ampli yang kita gunakan ini saya tidak berani karena terkadang settingan volume di arah jam 7 mungkin potensiunya teman-teman beda takutnya terlalu keras atau terlalu rendah beda nanti kalau tunggu saya akan buat video lagi untuk menggunakan ampli SM Garuda atau SM 11 nanti saya perlihatkan itu kalau pakai ampli SM Garuda atau SM 11 itu settingannya tidak jauh beda jadi tidak masalah kalau merek lain saya takut aduh bahaya banyak kejadian seperti itu jadi tidak bisa jadikan potokan panjang kabel potensi potensio setiap ambil itu beda-beda oke saya rasa sudah cukup oke pak ya semoga sukses jangan galo-galo lagi pak ya lakukan perawatan 3 bulan sekali kalau saya sempat insya Allah kita bisa cek sama-sama kalau tidak sempat tetap lakukan perawatan 3 bulan sekali jadi untuk melakukan perawatan itu setelah menyemprot hama jadi semprot hama itu pak lari-lari ya sirip ini jangan sampai basah cukup kabut-kabut kecil saja ya jangan basah terus yang basah itu paling dinding dan lantai itu tidak masalah kalau sirip tidak boleh basah takutnya siripnya nanti jamuran terus fluidnya disemprot juga ini disemprot semua kayak itu kan laba-laba semua di pinggir-pinggir itu harus dimatikan semua terus setelah itu cek lagi oh siripnya aman dari jamur terus tidak ada toke kotoran-kotoran toke aman insya Allah asal dirawat pasti sukses ya apalagi suara inap kita sudah terbaik suara panggilnya juga apalagi yang kita merubah ya kataruan sudah pas jadi tinggal sabar lakukan proses perawatan oke saya rasa sudah cukup semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilang dulu pak audax meledak audax meledak insya Allah oke kita turun ya jumat berokat saya lanjut mau sholat oke guys kita mau lanjut ya ini sudah ada yang menunggu saya lembe tinggal kita tunggu kiriman video dari pemilik gedung karena kita mau lanjut lagi on perdana dipasang kayu semoga meledak disini guys karena ini sudah waktunya sholat jumat oke kita pamit bang Ali ini bang Ali berdarah tadi sangat oke pak pak sehat ya pak sukses pak ya bu iya bu saya ingin sekali tapi bisakah dibungkus saja bu bisa dibungkus bu dibungkus saja guys ini soalnya saya tidak bisa makan keras habis pasang behel habis pasang kawat gigi makanya kemarin teman-teman lihat postingan saya di Jogja itu bukan liburan ya bukan liburan cuman lagi perawatan gigi biar lebih tampan lagi oke 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 selamat menikmati alhamdulillah banyak burung yang sudah masuk selamat menikmati